ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya abang studio etoy channel pemaluk salam untuk para pemula baik yang baru mau bikin konten ataupun yang udah senior-senior saya atau guru-guru saya suhu-suhu saya ampun suhu kita berbagi ilmu berbagi ilmu ya sharing-sharing-sharing berdasarkan pengalaman pribadi dan sahabat-sahabatku senior ataupun suhu-suhu saya yuk maju bersama sukses bersama yuk tunjukkan pemula kita bisa kita bisa kita bisa kita bisa paksa kita nggak bisa yuk kita sudah sehat kita punya pikiran punya akal yuk maju bersama sukses bersama copy copy Hai dan untuk menjadi seorang youtuber yang sukses atau tidak perlu apa tidak perlu instan ya ada yang ini sama kita beli aja kita beli ya tapi kalau instan itu tidak enak Hai tidak merasakan naik turunnya longsor ya subscribe dengan kita alami aja dan kita merasakan naik turunnya dan bakalan banyak temen ataupun saudara ya ya bila mana yang belum punya yang belum menikah bisa jadi jodoh siapa tahu jodohnya ya yuk ah ya ngomong apaan sih ah ya untuk pemula untuk pemula ya ini khusus untuk para pemula ataupun yang mau bikin konten ya yang sudah kehabisan ide-ide atau apa sih yang harus saya upload kadang-kadang ya saya juga dulu seperti itu ya saking banyak yang video yang kita sudah upload kadangkan kalau yang ini ini terus kalau yang itu itu terus kadang kita merasakan bosan ya bosan bosan tak bosan bosan aku memandangmu ya ya jadi begini para pemula ya sahabat-sahabatku yang saya cintai yang saya hormati kita pengemerlukan ya ide-ide yang kreatif ya sesuai dengan kreasi ataupun eh anda-andalah jadi bisa ya disini kita keluar lah keluar keluar dari rumah bisa itu merupakan suatu ide juga ya kita melihat dia jalan-jalan sebentar apa kita misalkan melihatnya melihat tetangga kita ataupun anaknya apa siapa sedang misalkan lihat sedang menyiram bunga apa gimana apa sedang belajar naik sepeda ataupun ada eh ya orang yang minta-minta ya umurnya sudah tua udah sepuh ataupun ada pengamen ya ada pengamen yang suaranya viral apa ada yang apa diberkatannya penjual ya penjual apa penjual kolok penjual apa penjual nasi uduk ya yang cantik yang bahenol demplon dan ada juga ya sedang lagi makan ya makan apa makan pisang ya makan apa si pepaya makan apa ya apa ada yang lagi sedang berjualan ya nasi uduk ikan tongkol sambil duduk megang apaan tuh nah di barat kapainnya seperti itu dan ada yang sedang nangis dan ada yang sedang bernyanyi ada anak-anak yang main sepak bola nah itu semua apa ada yang jadi terjadi kecelakaan apa jalannya lagi kita berlalu lintas jalannya Oh apa naik terus-terus turun terus apa yang lagi hujan itu merupakan suatu ide-ide buat konten kita sahabat-sahabatku tinggal kita bikin videonya aja ya videonya ya ditambahkan dengan alur ceritanya ya terus sama ini ya sama misalkan kalau sudah bisa edit ya thumbnailnya ya di edit bikin thumbnailnya dan bikin ini ya apa sih eh ya musik ya suara musik yang non copyright ada ya adalah tinggal cari aja tinggal cari sahabat-sahabat udah pada pinter dari saya ya kalau misalkan HPnya ya ngeramnya kecil ya masih disesuaikan aja disesuaikan dengan kemampuan kita sahabat-sahabatku jadi tidak kita tidak terlalu memaksakan ya itu ide-ide menurut saya ide-ide di luar apa sih di luar kepala kita ya kadang-kadang saya seperti itu ada yang sekarang misalkan saya lagi jalan ya apa berangkat bekerja kita mampir dulu ke kemana tetap ide cep muncul muncul begitu apa kita lagi pulang bekerja sama saya tahu-tahu cepat konten konten ini konten itu nah itu merupakan ya ide-ide-ide yang cemerlang dan tidak mengeluarkan biaya kalau menurut saya ya sahabat-sahabatku ya kan mungkin kita mau bikin video ke mall apa ke tempat tempat wisata tempat wisata kita memerlukan waktu juga dan memerlukan biaya ya misalkan sahabat-sahabatku yang dipelosok-pelosok tanah air ya ada yang dipelosok di sawah apa kita mau mencangkul silahkan bikin konten cara mencangkul yang benar apa gimana ya cangkulnya dengan cangkul yang kecil tapi bisa menghasilkan bayang banyak gitu ya apa gimana ya misalkan ya ada yang memancing yang memancing di sungai ikannya rame terus sampai saya apa lagi memancing ada ngagetin ya cewek cantik apa muncul cewek cantik saya lang sampai terjungkir balik apa sampai mencebur bisa apa misalkan memasak ya memasak ya ketika di di hutan apa di ya di sawah dengan alat-alat tradisional itu merupakan ide-ide ide-ide yang cemerlang kalau menurut saya ya Hai kadangkan kalau misalkan ya di mall-mall-mall di mall-mall itu ya udah biasa ya menurut saya udah biasa kita cari ide-ide yang kreatif dengan cara tersendiri intinya yang penting video pertama itu ya 30 detik pertama bikin yang unik bikin semenarik mungkin sehingga sih konten-konten kreator yang lain ataupun ini channel yang lain melihat kon konten kita ini enang ya enak gitu menurut saya seperti itu Hai dan kalau bisa ya wajah kita juga ya wajah kita dimunculkan juga dan orang mengenal nih channel siapa nih channel abang studio itu ya channel siapa sahabat-sahabatku ya udah lama nge-upload-ngupload nah apa kita melihat ya lagi apa ke pasar ya wah jeruk nih enak di jeruk bulat-bulat rasanya manis apa jambu ya pokoknya ada-ada ya apa maaf penjualnya ya penjual sepatu apa penjual tas waduh penjualnya cantik ya demplon seperti itu udah bisa menjadi bahan-bahan ide buat kita ya Hai apa terjadi kecelakaan ya bisa menjadi ide-ide buat kita yang penting kita hiasi aja hiasi ya narasinya ataupun alur ceritanya yang bagus semenarik mungkin sehingga orang itu betah melihat konten-konten kita ya sahabat-sahabatku jadi hanya itulah yang bisa saya sampaikan ya untuk mencari ide-ide ataupun yang sudah kehabisan ide untuk membuat video semoga bermanfaat ya sebetulnya itu kadang-kadang susah juga kadang orang berpikir ada yang berpikir berpikir terus mau bikin mengupload apa ya mengupload apa ya ngapot apa ya nggak usah terlalu banyak pikiran yang penting udah laksanakan aja udah seperti itu dan kunci ke kunci orang sukses itu ya kita harus ada gagal dulu karena gagal itu kunci yang paling sukses karena gagal itu berarti kita sudah mencoba ya kecuali yang belum pernah mencoba itu berarti wah tuh orang itu tidak berguna kalau menurut saya menurut saya mendingan gagal dulu ya gagal sekali dua kali tapi kedepannya kita maju sukses thank you thank you perimat ya selamat mencoba silahkan buang aja ya buktikan sendiri buktikan sendiri omong saya ya untuk yang baik-baiknya omongan saya diambil kalau yang jeleknya dibuang aja ketong sampah ya sahabat-sahabatku ya silahkan jangan lupa ya saling berkunjungi bersilaturahmi ke sahabat-sahabat lama ataupun sahabat baru kawan-baru kawan lama karena itu kunci utama buat seorang konten kreatori habat-sahabatku ya thank you thank you perimat ya saya sahabat-sahabatku ya guru-guruku suhu-suhuku yang selalu mencupport channel saya ya banyak ya yang selalu hadir mencupport channel saya yang subscribe diatas ya kadang ada yang 280 subscribe 40 subscribe 30 subscribe thank you thank you perimat ya saya ucapan terima kasih ya jadi saya sekedar berbagi ilmu berbagi pengelaman kepingin sukses bersama maju bersama sahabat-sahabatku ya baik channel memasak ya channel memancing channel motoplok ya ataupun channel-channel ya channel yang lainnya channel pengajian ya terima kasih terima kasih Pak Ustadz ya kita berbagi ilmu sharing berbagi pengalaman untuk kemajuan kita bersama ya thank you thank you thank you thank you thank you you